Hai dan jumpa lagi di playlist liburan dan jalan-jalan masih di channel yang sama di vlog edisi yang ke-300 ini kalian akan saya ajak staycation ke salah satu hotel bintang 4 di Bali perjalanan ke hotel tersebut akan kita mulai dari Bandara Ngurah Rai dengan menempuh jarak sekira 13 km atau membutuhkan waktu berkendara kurang lebih 20 menit tergantung kepadatan jalan dengan menggunakan roda empat ya Merkir Bali Nusa 2 salah satu properti dari akor grup ini menjadi salah satu alternatif tempat yang menyenangkan untuk menjelajahi budaya dan pemandangan seni Bali yang yang penuh warna dimana kalian bisa mendapatkan ketenangan dan kesenangan dengan membawa pasangan maupun keluarga sebelum lanjut tonton terus video ini sampai habis dan silahkan support channel ini dengan cara subscribe supaya kalian bisa terus dapat update video staycation dan liburan berikutnya lanjut lagi kita masuk ke area lobi yang berukuran medium ini tapi ditata dengan ciri khas nuansa ungu dari warna khas standar Merkir serta penak pernik yang eikecing yang akan memanjakan mata video ini dipersembahkan oleh rokovi barista recommendation selesai check-in yuk kita lanjut lagi untuk masuk ke salah satu dari dua unit lift yang bisa digunakan untuk mengantarkan para tamu ke kamar hotel dengan empat lantai ini menyediakan total sebanyak 193 unit kamar yang terbagi ke dalam tiga tipe yaitu superior deluxe dan junior suite Oh ya sesuai dengan namanya hotel ini berdiri di atas lahan tiga hektare dan berlokasi di kawasan Nusa Dua tersedia juga free shuttle setiap jamnya untuk mengantarkan tamu ke pantai Nusa Dua jadi jangan khawatir enggak ke bagian pasir pantai kalau kalian menginap di sini yuk sekarang kita masuk ke salah satu tipe kamarnya dan selamat datang di kamar dengan tipe junior suite kamar ini menawarkan suasana yang didambakan para tamu yang ingin menikmati kenyamanan bersantai dari keramaian dan kesibukan kamar ini didesain dengan interior modern dan dilengkapi pemandangan yang hijau dari jendela walaupun tanpa balkon dan menurut saya ini sih poin minusnya standar set junior suite memiliki dua unit TV tapi untuk kamar mandinya masih belum menggunakan bathtub dan ya kamar ini terasa sempit Oke sekarang kita lanjut untuk eksplorasi fasilitas apa saja yang tersedia di hotel ini yang pertama adalah tersedianya empat ruang meeting tanpa ballroom yang dapat digunakan untuk pertemuan bisnis dengan grup kalian dengan luas lahan yang memadai hotel ini menyediakan banyak sekali sport taman gajebo dan multifungsional space hingga tersedia juga fasilitas pura di bagian depan area hotel fasilitas berikutnya adalah tersedianya gym center sebagai tempat untuk melatih kebugaran dengan berbagai peralatan yang memadai fasilitas fun lainnya juga tersedia sepeda motor listrik mini maupun sepeda manual dengan mekanisme berbayar tapi tenang aja bisa dipakai sampai keluar hotel kok supaya kalian bisa puas semakinya fasilitas fun berikutnya adalah swimming pool berukuran yang cukup luas di bagian belakang hotel kolam ini terdiri atas dua tingkat tingkat yang atas untuk kolam dewasa sementara di bagian bawahnya untuk anak-anak lengkap dengan pancuran dan perasotan video ini dipersembahkan oleh rock coffee barista recommendation tidak jauh dari kolam itu juga tersedia fullbar untuk menikmati minuman ringan dan pemilan lanjut lagi kita ke bagian akhir dari video ini yaitu restoran soka yang menyediakan berbagai pilihan sajian makanan baik itu Western maupun nasional dengan cita rasa yang cukup proper dan memadai nah demikian review singkat Merkir Bali Nusa 2 ini silahkan like dan share video ini bila kalian suka atau dukung channel ini dengan subscribe bila kalian belum terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di video edisi berikutnya bye selamat menikmati Terima kasih.